Ketemu, ngomong apa? Ayo ngerokok terus. Ayo ngerokok terus? Terus? Oke. Terus? Kata gue, tur. Tenanan yuk. Terus ya, mau tenanan. Kristalino David Ozora Latumahina, 17 tahun, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, dan sempat mengalami kejadian spiritual di saat koma. David mengaku bertemu dengan sosok Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur. Pengakuan David itu terekam dan diunggah di media sosial kerabatnya. Dalam video tersebut, David mengaku didatangi Gus Dur, dan Gus Dur meminta dirinya untuk tetap bangun dari masa kritisnya pada saat itu. Ayah David, Alto Luger, yang turut menyaksikan David terbangun dari komanya kala itu, membenarkan kejadian tersebut. Alto mengatakan, David yang kala itu menangis saat terbangun, mengaku bertemu dengan Presiden keempat Indonesia yakni Abdurrahman Wahid. Alto menambahkan, kala itu, ia langsung mendalami terkait pengakuan anaknya tersebut. Sehingga muncul pengakuan bahwa David disuruh untuk kembali pulang oleh Gus Dur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!